Intro Predisi AC9 vs Empoli 13 Maret 2022 Pemimpin klasmen AC9 akan menghadapi Empoli pada pekan ke-29 Seri A, Minggu 13 Maret 2022, pertandingan Liga Italia di San Siro ini dijadwalkan kick-off pukul 02.45. Milan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Seri A, sementara itu Empoli melalui 11 pertandingan Liga terakhir tanpa satu pun kemenangan. Terkini, Milan menang 1-0 di markas Napoli melalui gol tunggal Oliver Giroud. Di lain pihak, Empoli tak mampu membobol gawang Genoa dan harus puas dengan hasil imbang 0-0. Pada pekan ke-19 lalu, Milan menang 4-2 di kandang Empoli. Di San Siro nanti, Milan tentu saja difavoritkan untuk mengamankan 3 poin, statistik dan prediksi skor. Milan menang 5 kali dan kalah 1 kali dalam 10 laga terakhirnya melawan Empoli di Seri A. Milan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Seri A. Milan mencatat 2 klinsi dan cuma kebumpulan total 1 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya di Seri A. Empoli tanpa kemenangan dalam 11 laga terakhirnya di Seri A. Empoli meraih 5 hasil seri dan 1 kali kalah dalam 6 laga tandang terakhirnya di Seri A. Empoli selalu gagal mencetak gol dalam 3 laga tandang terakhirnya di Seri A. Prediksi skor akhir AC Milan 2-0 Empoli. Timo Werner tak puas di Chelsea, Milan pantau situasi. Kalsium Mercato menyorot bagaimana Thomas Tussle harus berupaya menyelesaikan masalah Romelu Lukaku. Lantaran striker Belgia tersebut tidak sedang dalam performa terbaiknya dan mengingat investasi besar yang dikucurkan The Blues. Untuk memboyongnya kembali ke Liga Inggris, mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkannya. Situasi tersebut mungkin menjadi berita buruk bagi Werner, yang sempat menjadi pahlawan Chelsea di Piala Eva beberapa waktu lalu dengan torehan 1 gol dan 2 asis. Akan tetapi ia sendiri tidak dalam momen terbaiknya dengan gol, menjadi salah satu sumber yang mengklaim bahwa ia mungkin akan mengikuti pemilik Roman Abramovic, angkat kaki dari klub, menyusul kurangnya menit bermain. Agen pemain internasional Jerman tersebut, yang bergabung 20 pada tahun 2020 lalu dengan harga 50 juta euro atau 800 miliar dari RB Leipzig, akan mengadakan pertemuan dengan raksasa Liga Inggris tersebut dalam beberapa hari mendatang, untuk memahami masa depannya. Stryker 25 tahun itu diakini bahwa ia bakal menjadi bagian inti dari rencana tusel musim depan, jika tidak ia siap mengajukan permintaan transfer. Di sisi lain, Milan saat ini sedang mencari tambahan kekuatan baru untuk lini serang mereka dan mulai mengawasi perkembangan Werner bersama Chelsea. Sementara itu, pemberian tersebut juga menambahkan bahwa Juventus juga tengah memantaunya menyusul diragukannya masa depan Paolo Dybala dan Alvaro Morata. Ibrahimovic bakal tetap di Milan meski sudah pensiun. Apa perannya? Menurut lagazeta dello sport, ada banyak ketidakpastian mengenai masa depan Ibrahimovic. Akan tetapi komentarnya beberapa pekan lalu telah membuka ide baru. Ia sempat sesumbar tidak akan menyerah sampai mengantarkan raksasa serai tersebut memenangkan gelap. Selain itu, Paolo Maldini sempat menambahkan bahwa sang pemain mungkin akan tetap bersama klub meskipun mereka berhasil merugus kudeto musim ini. Premisnya jelas, Lagina Swedia tersebut bisa terus bersama Milan bahkan setelah ia berhenti bermain nantinya. Mungkin ia dan klub sudah mulai mendiskusikan masalah tersebut atau berniat mendiskusikannya musim semi mendatang saat kedua belah pihak membahas kontraknya yang bakal sangat bergantung pada kondisi fisiknya. Setelah 40 tahun tersebut mengaku dalam wawancara Desember lalu bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya mengingat masalah fisik ini kerap mengganggunya. Masa depan sedikit mengkhawatirkan saya dengan usia 40 sedikit kecemasan datang. Apakah saya akan menjadi pelatih? Entahlah. Ini sangat menegangkan, saya akan melakukan sesuatu yang mampu memberi saya adrenalin. Tapi selama saya bertahan, saya akan bermain sebagai penyerang tengah. Saya ingin bermain demi meraih skudeto sampai saat terakhir dan pergi ke Piala Dunia Khatar, ujarnya. Masalah fisik lantas terus berdatangan, setelah itu sehingga fans dan media mulai berpikir tentang peran seperti apa yang bisa ia perankan jika tetap bertahan bersama Rose Suderi. Ia mungkin bisa memegang jabatan di kursi manajemen seperti Xavier Zenetti di Inter atau ia bisa bergabung dengan Franco Baresi sebagai duta raksasa Serie A tersebut. Selain itu, ia juga bisa berperan sebagai manajer klub, yaitu perkat antara klub dan pemain posisi yang pernah dipegang Christian Abbiati pada masanya. Di sisi lain, Ibrahimovic bisa juga menepuh celur eksekutif seperti yang dilakukan Paulo Maldini. Fans sering mengingat bagaimana direktur teknis tersebut terbang ke Ibiza untuk meyakinkan Teo Hernandez agar bersedia hijrah ke Mila. Dan pekerjaan tersebut mungkin akan menarik bagi sang striker. Milan tertarik reklut gelandang Benfica, Julian Wey Saat ini, hampir dipastikan bahwa Frank Cassie akan meninggalkan Rose Suderi dengan status bebas transfer pada penghujung musim ini ketika kontraknya berakhir. Sehingga manajemen raksasa Serie A tersebut mulai bergerak lebih awal untuk berupaya mengemankan penggantinya pada waktu yang tebak. Menurut Bill di Jerman, Milan saat ini sedang memburui. Pemain yang tengah menemukan kembali performa terbaiknya sejak meninggalkan Bruce-nya Dortmund untuk bergabung Benfica setelah mencatat 37 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini dengan mengumpulkan 3 gol dan 5 asis. Pemain internasional Jerman tersebut memiliki fisik untuk menjadi gelandang bertahan dengan tinggi 1,90 meter. Tetapi pada saat yang sama, memiliki kaki yang sangat bagus dan pandai memainkan peran agresif. Meski memiliki kontrak hingga 2.24 dengan klub Lipson, ia bakal diizinkan hengkang dengan mahar sekitar 20 juta euro atau 320 miliar. Wickel sedang mencari tantangan baru dan Italia mungkin akan menjadi opsi menarik baginya. Tetapi Rossoneri, selain memujuk Berfica agar bersedia menurunkan bandrol mereka, raksasa serai tersebut juga harus menghadapi persaingan dari AS Roma lantaran Jose Mourinho ingin menambah fisik dan kualitas di lini tengah. Raksasa serai tersebut dan gelandang 26 tahun bisa menjadi pilihan menarik untuk mewujudkannya. Milan tawarkan kurang dari separuh gaji Romagnoli siap hengkang Berbeda dengan beberapa waktu lalu, Rossoneri kini tak terlalu optimis. Dapat memperbarui kontrak Romagnoli mengingat ia tampaknya bakal meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kerjasamanya dengan raksasa serai tersebut resmi berakhir 30 Juni mendatang. Lagazita D'Losport menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak pemain internasional Italia tersebut bersama Milan semakin tidak memungkinkan. Outlet tersebut memberikan ulasan fokus pada masa depan sang kapten yang kontraknya bakal kadaluarsa. Back tengah 26 tahun tersebut saat ini menerima gaji kisaran 6 juta euro atau 96 miliar net per musim dan manajemen Rossoneri ingin memangkasnya sehingga sejalan dengan kebijakan baru mereka yang ingin mengurangi bayaran seminimal mungkin sehingga bisa membantu keuangan raksasa serai tersebut dengan sang pemilik Elliot ingin menstabilkan finansial klub yang dalam beberapa musim sebelumnya goya. Tawaran dari Milan saat ini berada di angka 2,8 juta euro atau 44,8 miliar net per musim dan mengingat pemotongan gaji tersebut sangat besar, Romagnoli pun belum menerima proposal tersebut. Tak hanya itu, namun kesannya saat ini transfer merupakan satu-satunya solusi yang masuk agak bagi back tengah tersebut setelah 7 tahun melayani klub sejak 2015 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!